Sementara itu Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Aan Suhanan telah memantau lokasi kecelakaan di Tol Cikampek dimana ada 12 kantong jenazah yang dilakukan identifikasi. Ada 6 layan yang duduk, masih duduk, ya. Ini juga saya sudah berlain di Inapis. Ada satu dari data Inapis kita yang dilakukan di alamat yang duduk.